selamat menikmati atau bagian B dari pelajaran yang keempat ini tapi belum tuntas di bagian B ini ada beberapa kaidah teman-teman ada beberapa kaidah yang akan kita pelajari pertama kaidah yang berkaitan dengan isim alam ini sudah dibahas di video sebelumnya isim alam itu apa isim alam itu nama orang contohnya ini Muhammad Yasir Aminah ini nama orang nih semua nama orang itu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan isim alam bukan cuma nama orang sebenarnya nama apa aja nama kota kemudian nama negara nama sungai nama gunung dan seterusnya ini disebut dengan isim alam nah disini pas banget disebutkan nama orang ini juga masuk ke dalam cakupan isim alam Muhammad Yasir Aminah ada tiga disini yang disebutkan baik isim alam ini ada dua hal yang harus kita pahami ini juga sudah dibahas di video sebelumnya yaitu yang pertama nama orang semuanya ma'rifah dan yang kedua adalah jika dia berjenis kelamin perempuan maka tidak boleh ditanwin nah contohnya ini Aminah Aminah karena dia perempuan nama orang dan berjenis kelamin perempuan maka tidak boleh ditanwin tidak boleh kita katakan Aminatun tapi Aminatun ya begitu ya nah ini sudah dibahas di video sebelumnya ya teman-teman ya buat teman-teman yang belum nonton videonya silahkan ditonton terlebih dahulu link playlistnya sudah kami letakkan di kolom deskripsi dan sekarang insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya atau kaedah selanjutnya yang ada di pelajaran 4 bagian B ini yaitu kaedah yang berkaitan dengan domir domir itu kalau dalam bahasa kitanya adalah kata ganti ya kata ganti contoh misalnya saya kamu mereka kalian dia dan seterusnya nah ini disebut dengan kata ganti kalau dalam bahasa kita bahasa Arabnya adalah domir jumlah domir dalam bahasa Arab ada banyak tapi disini disebutkan dua dulu ya teman-teman ya yang pertama adalah hua ini ya kemudian yang kedua adalah hiya ya hua ini artinya dia laki-laki hiya artinya dia perempuan dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam bahasa Indonesia itu tidak ada pembeda antara kata ganti dia laki-laki atau perempuan ya pakainya dia dia Muhammad dia Aminah sama-sama pakai dia nah kalau dalam bahasa Arab beda nah kalau laki-laki pakainya hua ya dia Muhammad hua Muhammadun gitu ya dia Aminah hiya Aminatu ya makanya disini teman-teman perhatikan ketika ada pertanyaan Aina Muhammadun dimana si Muhammad jawabnya pakai hua hua fil gurfati dia di dalam kamar nah lihat kata gantinya pakai hua tapi ketika yang ditanya Aminah wa Aina Aminatu dan dimana si Aminah maka lihat jawabannya hiya fil matbahi dia di dapur kalau misalnya kita pakai hua salah ya kenapa karena Aminah perempuan bukan laki-laki bisa dipahami ya teman-teman ya jadi dalam bahasa Indonesia itu tidak dibedakan ya tidak dibedakan antara dia laki-laki dia perempuan dalam bahasa Arab dibedakan dia laki-laki pakai hua dia perempuan pakai hiya nah kalau misalnya kita ingin menyebutkan kata ganti untuk manusia ini mungkin enggak enggak sulit gitu ya mudah bagi kita kita bisa mengidentifikasi ini laki-laki perempuan dilihat dari namanya juga sudah ketahuan ya misal Muhammad Muhammad kita tahu dia laki-laki kata gantinya hua yasir yasirun ya ini juga laki-laki kata gantinya hua aminatu ya si Aminah ini perempuan ya kita tahu Aminah itu perempuan enggak ada yang mengatakan Aminah itu laki-laki ya Aminah itu perempuan ya maka kita tahu kata gantinya adalah hiya nah bagaimana kalau misalnya ini kata ganti bukan untuk orang tapi untuk benda ya teman-teman coba perhatikan disini di dua baris yang paling bawah dari percakapan ini ya lihat disini Aynal kitabu ya dimana buku itu lihat jawabannya huwa alal maktabi ya dia di atas meja kemudian yang berikutnya wa'ayna sa'atu dan dimana jam itu jawabannya lihat hiya alas seriri dia di atas tempat tidur baik perhatikan disini teman-teman ketika kita bertanya dimana buku itu ya Aynal kitabu kata gantinya adalah huwa ketika kita bertanya wa'ayna sa'atu ya dan dimana jam itu kata gantinya hiya nah pertanyaannya kok bisa berbeda ya antara alkitabu dengan as-sa'atu ya padahal dia pun gak tau nih kita berjenis kelamin bahkan gak ada jenis kelaminnya ya alkitab buku buku tidak berjenis kelamin as-sa'atu artinya jam ya jam tidak berjenis kelamin ya ini bagaimana menentukan domirnya ya apakah dia pakai huwa atau pakai hiya nah kalau yang berjenis kelamin kayak muhammad yasir aminah mudah ya muhammad pakai huwa yasir pakai huwa aminah pakai hiya karena di perempuan nah ini alkitab alkitab artinya buku as-sa'ah artinya jam bagaimana membedakan ini masuk kategori laki-laki atau perempuan padahal dia tidak berjenis kelamin ya para ulama menjelaskan kalau di akhirnya tidak ada takmar butoh seperti kata alkitab bu tidak ada takmar butoh disini maka dia dianggap laki-laki ya diumpamakan seperti laki-laki maka kata gantinya adalah huwa ya tapi kalau di akhirnya ada takmar butoh seperti ini teman-teman wa'ayna sa'atu ada takmar butohnya ya maka ini kata dianggap berjenis perempuan ya jadi untuk membedakan kata ini berjenis laki-laki atau perempuan teman-teman bisa lihat di bagian akhirnya kalau di bagian akhirnya ada takmar butoh seperti ini maka dia dianggap kata berjenis perempuan maka kata gantinya adalah hiya ya ada pun jika dia tidak ada takmar butohnya di akhirnya seperti kata alkitabu seperti ini tidak ada takmar butohnya maka dia dianggap berjenis lelaki ya sehingga kata gantinya menggunakan huwa bukan hiya bisa dipahami ya teman-teman ya dan kaedah ini khusus untuk kata yang tidak berjenis kelamin khusus untuk kata yang tidak berjenis kelamin jangan nanti kita katakan oh mariam itu laki-laki kenapa mariam laki-laki mariam perempuan oh dia tidak ada takmar butohnya ya kan kalau tidak ada takmar butohnya itu adalah kata yang berjenis laki-laki ini kaedah khusus untuk kata yang tak berjenis kelamin seperti buku jam pulpen masjid rumah dan lain-lain ini tidak berjenis kelamin maka berlakukan kaedah ini lihat ujungnya huruf terakhirnya takmar butoh atau bukan kalau takmar butoh maka dia perempuan kalau dia tidak ada takmar butohnya maka dia laki-laki kaedah ini tidak bisa diberlakukan untuk nama orang ya tidak bisa diberlakukan untuk nama orang zainab meskipun tidak ada takmar butohnya dia perempuan ya sebaliknya misalnya ada orang ada laki-laki namanya pakai takmar butoh hamzah misalnya ada takmar butohnya oh berarti dia perempuan enggak ya itu kaedah yang pakai takmar butoh atau enggak pakai takmar butoh di akhirnya untuk menentukan dia laki atau perempuan itu khusus untuk kata yang tidak berjenis kelamin ada pun yang sudah jelas jenis kelaminnya ini laki-laki atau perempuan tidak perlu kita melihat ya akhirnya ini ada takmar butohnya atau tidak untuk membedakan ini laki-laki atau perempuan dari namanya kita sudah mengetahuinya bisa dipahami ya teman-teman ya mungkin kita cukupkan sampai disini pembahasan kita kali ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati